PENJUAL TEMPE Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria tua yang dikenal sebagai Pak Arman, sang penjual tempe, setiap hari Pak Arman memikul bakul besar di punggungnya berjalan dari satu rumah ke rumah lain, menawarkan tempi buatannya. Meski hidupnya sederhana, Pak Arman selalu tersenyum dan ramah padas, iapa saja yang ia temui. Seorang pria tua dengan rambut putin dan senyum lembut mengenakan baju koko dan sarung. Berjalan di desa sambil memikul bakul besar penuh tempe. Pak Arman di dapur rumahnya yang sederhana, dengan peralatan tradisional, mengolah kacang kedelai dengan sermat untuk membuat tempe. Pak Arman dengan penuh kasih hati-hati memotong tempe dan membungkusnya dalam daun pisang, sambil tersenyum bangga. Pak Arman menawarkan tempe kepada seorang ibu muda di depan rumah kecilnya yang asri, sambil tersenyum tulus. Anak-anak bisa berlarian dengan gembira di sekitar Pak Arman, yang memberikan potongan tempe kepada mereka dengan penuh kehangatan. Pak Arman berjalan di jalan setapak desa di tengah sawah hijau, dengan bakul tempe di punggungnya. Ditemani matahari pagi yang cerah, warga desa melawati Pak Arman tanpa memedulikan tempe yang ia tawarkan. Sementara Pak Arman tetap tersenyum dan sabar. Pak Arman terlihat lelah, tetapi tetap tersenyum saat ia duduk di bawah pohon besar, memegang beberapa tempe yang belum terjuang. Pak Arman memandang foto almarhum istrinya bersama anaknya, dengan penuh kasih sayang di dalam rumah kecilnya, mengenang hari-hari bersama. Pak Arman memasak kacang kedelai di atas api dengan ketel tul di dapur tradisional. Ditemani cahaya lampu minyak yang hangat. Potret Pak Arman dengan senyuman lelah, namun tulus, memegang tempe buatannya di depan rumah. Dengan latar pedesaan, Pak Arman mengunjungi pasar desa dan memperhatikan orang-orang lebih memilih produk yang lebih murah. Namun ia tetap sabar. Pak Arman dalam keadaan sakit di tempat tidur, warga desa datang menjenguk dengan ekspresi sedih. Potret tangan keriput Pak Arman menggenggam tempe terakhir yang ia buat. Simbol dari dedikasinya terhadap kerajinan tangannya. Anak-anak desa berkumpul di sekitar rumah Pak Arman setelah ia meninggam, tampak merindukan sosoknya. Seorang ibu muda memeluk anaknya sambil mengenang tempe Pak Arman dengan latar rumah Pak Arman yang kini kosong. Warga desa berdoa di depan rumah Pak Arman yang sederhana dengan wajah murang karena kehilangan sosok penuh kebaikan. Potret desa yang dipenuhi warna hangat tetapi tampak sunyek setelah kepergian Pak Arman. Bakul kosongnya ditinggalkan di teras. Seorang anak menemukan potongan tempe terakhir buatan Pak Arman di rumahnya dengan ekspresi harus sambil memandanginya. Warga desa berkumpul di pasar untuk mengenang Pak Arman dengan mengenakan baju yang ia kenakan. Sebagai tanda penghargaan terakhir, kini desa itu tak lagi sama tanpa kehadiran Pak Arman dan senyumnya yang tulus. Kenangan tentang tempe buatannya terus hidup dalam hati warga. Pastikan teman-teman sudah subscribe agar tidak ketinggalan video menarik dan bermanfaat lainnya. Support kami dengan meninggalkan like dan komentar positif. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.